. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Taiwan pada laga leg kedua playoff kualifikasi Piala Asia 2023 di Chang Arena, Buriram, Thailand pada Senin malam ini, tanggal 11 Oktober 2021 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Laga ini nantinya akan disiarkan secara langsung melalui aplikasi video.com dan juga TV Indosiar. Melakoni laga ini, skuad Garuda punya modal kemenangan 2-1 dari laga leg pertama. Kemenangan tersebut membuat hasil imbang di pertandingan nanti malam sudah cukup mengantarkan Egi Maulana Fikri dan kawan-kawan lolos ke kualifikasi Piala Asia 2023. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eeyong, menegaskan timnya tetap mengincar kemenangan. Formasi terbaik bakal diturunkan oleh curu taktik asal Kora Selatan itu. Namun, Sinta Eeyong tidak menjelaskan apakah bakal ada rotasi pemain yang dilakukan. Yang pasti, siapa yang diturunkan besok merupakan yang terbaik. Soal starter pastinya sebagai pelatih, akan menghindari jawaban itu, karena sama saja memberi tahu kepada lawan, taktik kami seperti apa. Kata Sinta Eeyong, dalam jumpa pers jelang laga. Meski begitu, kemungkinan memang ada perubahan di starter. Dua pemain debutan yang sebelumnya mengalami cedera yakni, Ramai Rumah Kik dan Miftah Anwar Sani, kemungkinan akan dicadangkan, meski kondisinya sudah pulih. Posisi keduanya sepertinya bakal digantikan oleh, Pratama Arhan dan Egi Maulana Fikri. Kemungkinan juga Witan Sulaiman, yang sudah bergabung dalam tim bakal dimainkan untuk menambah daya gedor. Meski bermodal keunggulan di lag pertama, Sinta Eeyong, memperingatkan Evan Dimas dan kawan-kawan untuk tetap mewaspadai Taiwan. Apalagi, Taiwan diprediksi akan mengandalkan permainan serangan balik dan set-piece, layaknya di lag pertama, saat mereka mampu mencuri satu gol. Terima kasih telah menonton!